Kalau engkau punya pemimpin tapi tidak punya etika moral, iman, dia menghancurkan satu bangsa. Engkau punya pemimpin tapi tidak punya etika moral, engkau punya keluarga, engkau kaya raya, tidak punya etika moral, menghancurkan satu keluarga. Bangun duluan sendasi etika moral. Terlalu pelan, kuat sedikit, selum. Terlalu lagi, selum. Saya mau tanya ini semua ada rumah? Senang di rumah atau senang di orang lain pun rumah? Lalu kenapa kamu suka berjalan? Saya mau tanya, jemaat? Di sini tidak ada jemaat? Oke, saya mau tanya, saudara bahagia? Benar-benar bahagia? Coba kasih tahu saya kenapa saudara bahagia? Mulai, mulai sudah. Boleh jawab, saya mau tanya, karena kita punya rumah besar sekali lantas bahagia? Lekit bahagia. Kita pun sapi banyak jadi bahagia. Istri cantik sekali makanya bahagia. Suami ganteng sekali bahagia. Saya mau tanya, saya bilang kepada saudara bahwa itu semua itu hanya untuk melengkapi kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ada di situ. Ada banyak orang kaya raya, ada banyak orang sepertinya tidak kurang apa-apa, tapi ternyata belum tentu bahagia. Kita bertanya lalu, Pak Pendeta, apa kata Alkitab tentang bahagia? Nanti buat kita sampai ke ini semua. Alkitab kasih tahu, pembacaan tadi kasih tahu, ada M4. Ada berapa? M4. Pakai bahasa Indonesia, bilang? M4. Oh, M4. Oke, ada berapa? M4. M4 pakai bahasa Amrasi, bilang? H. H atau H? H. Oh, H. Satu. Diam-diam orang mau kasih tahu ini bahagia. Bahagia itu kalau takut akan Tuhan. Sama-sama suami-suami yang takut Tuhan tidak akan pernah tampil yang dia punya istri sekalipun dia terlalu marah. Amin. Di sini ada suami yang biasa tampil yang istri. Itu yang tadi kamu bilang bahagia. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena tampil yang dari suami coba angkat tangan. Jangan! Angkat tangan sebentar pulang karena pukul ulang lain sabat tangan. Ibu-ibu! Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu! Kalau tiap hari karena tampil yang dari suami bahagia. Siapa yang bangun pagi? Bapak. Ini hari belum. Bisa begitu. Kalau suami takut Tuhan tidak akan tampil yang dia ibu-ibu istri. Amin kok. Amin. Kalau istri takut Tuhan itu tidak akan maki dia punya suami. Sekalipun dia terlalu marah. Di sini ada ibu-ibu tukang memaki. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna. Kuning. Suami-suami kalau karena memaki bahagia. Sini ada tukang memaki. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu atau bapak? Dia pembadan agak besar kok agak kecil? Mulai sudah. Oke. Pertama. Rumah yang bahagia kalau apa? Takut akan Tuhan pakai bahasa Amalasi bilang? Bahasa Amalasi. Pekak kamu tidak omong. Kamu orang Inggris. Kalau takut akan Tuhan pakai bahasa Timur Amalasi bilang? Tentu sekau. Oke. Pertama kalau apa? Yang kedua. Rumah yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Satu, dua, tiga. Makan dari jeripaya tangan. Amin kok? Pakai bahasa lain sebenarnya dia bilang begini. Karena itu anak-anak yang hanya harap warisan tidak akan bahagia. Sebab yang harap warisan itu tiap hari dia bangun dia pun pertanyaan hanya satu. Kapan baktua mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan baktua mati, kapan baktua mati, kapan baktua mati, lama-lama baktua baru mati. Dia mati duluan. Anak-anak. Anak-anak. Kamu tinggal di rumah besar, dia punya perlengkapan bagus semua, fasilitas mewah, lengkap semua. Tapi kalau itu masih orang tua punya, tidak bahagia, belum bahagia. Amin. Tinggal di rumah sendiri, kamu dapat tanah satu bikin rumah sendiri, ukuran hanya tiga kali empat, tidak pakai plafon masuk langsung keringat. Tapi kalau rumah sendiri, kita bisa tulis rumahku, istanaku. Amin kok? Amin. Anak-anak. Amin. Kamu ada pegang HP? Amin. Memang kamu tidak usah kok. Ada yang pegang HP? Amin. Sebut baik-baik, HP bukan HP. HP artinya? Luda. Oke. Kamu pegang HP, anak-anak? Amin. HP terbaru atau iPhone terbaru, kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Kamu pegang HP sendiri, Nokia 3315, yang dipunyi bilang, tididit, 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 tididit. Tapi kalau kamu kerja, dapat gaji beli sendiri, itu waktu orang telpon datang, kamu kas besar di volume, tidak usah ambil. Orang bilang, kakak ada, saya kas tengah. Biar kamu tahu, saya HP beli sendiri. Amin kok? Amin kok? Bagaya, dia pun bapak pun kelapa, dia bilang dia punya. Di sini ada yang begitu? Dia nak farm apa? Dia farm apa? Hei, Jeman. Saya jadi ingat, saya pun bapak. Saya pun bapak itu, dulu kan belum ada telpon, belum ada handphone. Biasa orang telpon di rumah, don't telpon. Salam, om, salam. Bisa bicara dengan Yandi? Bapak-bapak, Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi per rumah? Bapak-bapak, tidak. Ini saya per rumah. Ikut Yandi bilang ini dia per rumah. Bukan, dia itu hanya menumpang saja di ini rumah. Karena itu terjadi beberapa kali. Saya tanya bapak. Bapak, kenapa setiap kali orang telpon, bapak bilang ini bukan saya per rumah. Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus waktu itu bilang begini. Eh, engkau dengar baik-baik. Kamu saudara laki-laki ada tiga orang. Kalau engkau punya kakak pertama, pikawin satu perempuan. Bo datang di ini rumah karena dia rasa dia per rumah. Kakak nomor dua, pikawin satu perempuan. Bo datang di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah. Engkau juga kawin satu perempuan. Bo datang lagi di sini karena engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu tiga baku bulu gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah satu rumah. Lih, dengar begitu depo sakit di mana? Di mana? Tidak. Semua, semua sakit. Saya lahir besar di Soe. Di sini ada orang Soe? Tidak usah angkatan. Kita pemuka sama semua. Saya lahir besar di Soe. Soe itu dingin sekali. Karena itu orang Soe biasa buat dapur kecil di belakang rumah. Untuk kasih angkat air, masak jagung begitu. Satu hari saya pulang dari kupang. Saya lihat saya pembapak ada kerja itu dapur kecil itu. Saya pembapak kan guru olahraga. Guru olahraga baru kerja dapur itu miring sekali. Tidak ada dia puluh lurus. Tidak ada. Jadi saya bilang, Bapak, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Bapak, kenapa sampai dia pun jendela di sini? Coba kasih geser sedikit. Bapak Tuhan lihat saya, Bapak bilang, Eh, Engkau yang ngomong hebat-hebat itu, Engkau puluh rumah di mana? Ini biar miring-miring begini, Tapi saya puluh rumah. Nanti engkau punya usulan yang bagus itu pakai dia engkau puluh rumah. Dengar begitu depo sakit di mana? Di mana? Tidak, Di sini saja. Eh, Temat! Satu hari saya beli motor FU. Saya parkir di Bapak Pumuka rumah. Gas-gas sedikit, Bapak! Naik! Karena motor agak tinggi, Bapak naik agak susah, Bapak naik agak susah, Bapak bilang, Kamu beli motor tinggi-tinggi, Buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagi. Oke, Sudah dua. Satu. Dua. Oke, Tiga. Tiga pakai bahasa Amrasi bilang. Tidak. 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 Oke, Tidak. Rumah yang bahagia itu kalau Istrinya Seperti pohon anggur yang subur di rumah. Sama-sama Istrinya Seperti pohon anggur yang subur di Jemaat. Yang jemaat harus tidur semua. Jemaat. Pohon anggur itu lambang suka cita. Lambang? Dia menghasilkan anggur itu menjadi minuman para raja. Pesta-pesta orang pakai itu. Eh, Ibu-ibu. Ibu-ibu cumati? Ibu-ibu. 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 Telfon-telfon. Istri menjadi lambang. Suka cita. Suami mau tugas di Surabaya, kopi Jakarta, kopi Singapura, kopi Bali, kopi Bali, kopi. Mungkin bau luda. Atau mungkin bau keringar. Amin kok? Amin. Maka gitu. Ini suami-suami di sini dalam piman mana ingat istri? Ingat. Ingat. Kita ingat. Ibu-ibu. Suami ada ingat ibu dong. Saya lihat saudara kekecil. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia pun badan mau subur kok. Tidak itu soal nomor dua. Yang penting dia seperti pohon anggur yang? Kebahagiaan dalam rumah. Suara ada berapa tadi? Satu. Kalau? Kedua. Kalau? Ketiga. Kalau? Mantap. Keempat. Rumah tangga yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas pohon saitun. Sama-sama. Anak-anaknya seperti tunas pohon saitun. Jemaat. Jemaat. Pohon saitun itu menghasilkan minyak saitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak saitun adalah menyembuhkan luka. Jadi kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu ada dua. Satu. Menyembuhkan luka itu berarti kalau harapan-harapan dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya bahagia. Atau kedua, penyembuhkan luka itu bisa berarti kalau dia pun bapak-pemama sudah tua, sudah sakit, sudah di kursi roda, hanya tidur saja, lumpuh kalau masih ada anak-anak yang urus orang tuanya. Ya sama-sama, satu, dua, tiga. Bahagia. Amin kau? Amin. Di sini ada orang tua yang lumpuh. Kenapa hilang? Oke. Jemaat. Bahagia dalam rumah ada berapa? Satu. Tidak. 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 Empat. Oke. Baik. Pak Pendeta. Eh. Bisakah hal ini ada di rumah kami? Ini menjadi penting. Kenapa? Saya mau kasih tau saudara. Banyak orang bagaya. Tadi kami duduk di situ. Pak Pendeta masih tanya saya. Kakak nikah tahun berapa? Sebenarnya saya pernah nikah tahun 2009. Jadi baru 14 tahun. Pasti ada yang 30-40 tahun. Yang bagaya. Sedikit-sedikit. Begini-begini 40 tahun. Pokas takut. Sabda dengan apa? Kalau ternyata ini empat hal tidak ada dalam rumah. Jangan sampai kita hanya pakai pakaian seragam. Misalkan kopi pesta. Dua batik. Dua batik kuning. Baru sengaja masuk terlambat baru bilang. Makanya bukan soal berapa lama kita menikah. Bukan soal itu. Ini empat hal ada dalam rumah kita. Kalau tidak. Sekarang renungkan. Tidak usah omong sama tanya saudara. Tidak usah jawab. Ini hanya pertanyaan reflektif. Itu empat hal ada di kita perumah. Oh. Tidak usah jawab. Hanya untuk direnungkan. Ini empat hal ini ada di kita perumah ketidak. Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Empat apa? Anak-anak. Ada yang bisa hafal? Kamu lebih hafal. Nanti sebentar dapat sepeda. Ini yang baju kuning. Duh yang kasih. Oke. Baik. Jemaat. Jemaat. Pertanyaan paling penting adalah. Pak Pendeta. Ternyata itu empat tidak ada di kami perumah. Bagaimana cara. Supaya empat hal itu bisa ada di kami perumah. Itu dalam kaitan dengan keluarga yang. Yang. Oke. Kita mulai sekarang. Saya mau kasih tau saudara. Ada satu hal yang gampang saja. Ringan saja. Dan semua orang bisa lakukan. Dia punya rumah. Tapi karena terlalu gampang. Terlalu ringan. Banyak yang lupa dan tidak buat. Padahal. Kalau itu hal kita lakukan. Maka empat hal itu bisa. Ambalah. Di satu meja makan. Makan. Bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. Lebih kuat. Makan. 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 Makan sama-sama. Eh. Pendeta. Memangnya kalau makan sama-sama bahagia. Iya. Yang sudah makan sama-sama bahagia. Yang tidak pernah makan sama-sama tidak akan bahagia. Eh. Bagaimana pendeta bisa bilang begitu? Dengar. Kita mulai sekarang. Dua. Kalau orang makan bersama-sama. Biasa mulai dengan. Doa. Dengan. Doa. Dengan. Doa. Doa salah satu bentuk. Takut akan Tuhan. Belajarnya cukup di meja makan. Kalau ada makanan orang banyak begini. Biar makanan sesiap tidak akan ada berani ambil duluan. Nanti yang bawa acara dengan pendeta. Semua surah ada jadi Bapak tolong berdoa. Kalau kita banyak-banyak satu angka kudimu tutup mata. Yang tidak tahu berdoa terus ikut tutup mata. Dia buka mata kita masih doa. Dia tutup ulang lebor dia. Berdoa. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Berdoa. Jemaat. Doa makan hanya terdiri dari dua bagian. Saudara mau putar ke kiri atau ke kanan. Doa makan hanya terdiri dari. Satu. Doa makan itu berisi. Ungkapan syukur. Ungkapan terima kasih. Berisi apa? Ungkapan syukur. Ungkapan. Orang kalau tidak pernah bersyukur. Tidak tahu berterima kasih. Tidak akan bahagia. Tidak akan. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya dunia dan segala isinya kasih di hati manusia. Pun tetap kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Kalau dia jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Dia berdoa, Tuhan. Kasih saya sepeda satu. Sepeda satu dia naik dua tiga bulan. Berdoa lagi, Tuhan. Naik sepeda memang baik. Tanjakan yang mau naik di gereja ini. Jadi yang kau punya mau? Kasih motor satu, Bo. Tuhan kasih motor satu. Dia naik lima enam bulan. Dia berdoa bulan, Tuhan. Naik motor memang enak. Tapi sepuluh istri berat delapam puluh. Anak tiga orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi dong, M4-M4 mau naik jadi motor bawa masalah baru di kampur rumah. Jadi yang kau punya mau? Oto satu, Tuhan. Pick up juga baik. Tuhan kasih oto satu. Dia naik satu tahun. Dia berdoa ulang Tuhan. Naik oto memang enak. Mam tua juga naik. Dia duduk di muka. Tapi anak nona yang pertama suka win orang rote. Kodong tinggal di rote. Masa mau pi rote pake pick up. Macam yang kau punya mau? Kapal feri satu, Kodong. Tuhan kasih kapal feri satu. Dia pi rote kau lihat cucu, lihat anak mantu, lihat anak. Pula dia berdoa ulang Tuhan. Naik feri sampai rote. Masa di puku afu. Macam yang kau punya mau? Kamu tahu. Kasih helikopter satu, Kodong. Jadi manusia selalu tidak puas. Karena itu bersyukur. Berterima kasih. Kan kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk berkat. Betul atau tidak? Saya mau tanya. Jaman. Terima kasih itu baik atau tidak? Yakin? Betul. Betul, betul. Betul, 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 betul. Berarti terima kasih itu baik. Kalau begitu saya mau tanya. Siapa punya suami yang pagi-pagi Mama bikin habis makan pagi. Dia bilang, Mama, terima kasih. Ada? Ada. Oh, kau diam orang tanya. Ada kok ibu-ibu? Ada. 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 Ini suami dong ini istri bikin makan minum dan tidak terima kasih. Tapi kalau piwesau kau makan di warung satu, subayar lah, terima kasih lah. Buat dia janji itu mbak, mbak. Besok saya datang lah. Oh, mbak. Terima kasih itu kita hanya belajar di meja makan. Bapak-bapak. Kamu bapak-bapak. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang. Mama siap makan. Coba bapak bilang, Mama, terima kasih. Weh itu mbak tua pikiran. Kalau bapak sampai bilang terima kasih itu mbak tua pikiran. Mungkin mbak tua pun pikiran hanya dua. Pertama pasti mbak tua pikir begini. Tidak tahu roh apa sunaik di sebuah suami ini. Kok tiba-tiba dia baik ini. Atau yang kedua dan sampai mbak tua pikiran begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita tidak pernah terima kasih. Amin kok. Jangan. Ada orang dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Ada orang tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak tahu cara menikmati. Karena dia tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat itu Tuhan yang kasih. Amin. Nanti kalian doa. Maka dia tidak akan judi KP itu. Tidak. Di sini ada yang biasa isi KP. Ada. Sipit. Ada. Ada di sini yang biasa isi KP. Ada. Ada ikut ibadah. Cotunjuk, cotunjuk. 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 Eh. Jangan. Doa makan mengajarkan kepada kita bahwa ini berkat Tuhan yang kasih. Kalau tidak, saya suka bilang begini. Kumpul uang banyak-banyak emang tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telpon. Pendeta. Yuk. Saya di Surabaya. Eh, nakit pesir-pesir. Tidak, bapak. Eh, kenapa? Saya di rumah sakit dokter Sutomo, bapak. Dan saya dapat rujukan dari sini dulu. Dia pergi sana. Jadi mau karban. Di meja makan, ajar kita untuk berdoa. Saudara-saudara tahu, orang yang berdoa, dia menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati Tuhan, pasti dia menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Tapi dengar, saya suka omongan di mana-mana. Kadang-kadang kita anggap reme doa. Anggap reme doa itu bicara dengan Tuhan. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Tapi coba ikut gereja. Kau Pak Pendeta bilang, Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa safa. Pas separuh tutup mata separuh bilang, Betul. Di Tesbatan juga ada. Di ini gereja ada. Dia majelis ke jemaat. Betul sudah. Ini, saya bilang, ada video satu beredar luas ketika saya bilang, kita ini bilang doa itu bicara dengan Tuhan. Tapi, kalau ada acara syukuran kok, Pendeta khutbah khutbah terus pendeta bilang, Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur bersama dengan keluarga, di dalam doa syukur, dalam doa safa. Pas kita mau berdoainya yang, Ibu dong semua keluar. Dan di belakang, di dapur semua sambil bawa aja. Sampai di belakang yang ketua dapur itu akan tanya ibu, Sudah. Susiap. Yang gue tadi syukas panas. Padahal hanya kacam rini bohong ini. Kita berdoa. Di sini ada, ada begitu. Itu ibu yang biasa dari ketua dapur ada di sini. Coba kasih tunduk saya, itu ibu yang mana, yang biasa ketua dapur. Yang mana? Jadi, saudara-saudara, belajar untuk menghormati itu cukup di mana? Di meja? Kedua. Eh, satu dulu. Satu tadi di meja makan kita? Kedua. Sabar. Tertama di meja makan apa? Oke. Kedua. Biasa di meja makan kita? Kita? Makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan tidur. Apa maksudnya? Di meja makan itu kita belajar untuk menempatkan diri. Belajar untuk? Bapak-bapak yang kerja kantor, jangan bawa pekerjaan kantor di rumah. Kalau mau kerja di rumah, tunggu istri anak, sudah tidak bekerja. Kenapa? Saudara bayangkan, kalau anak yang masih kecil, kepengen main-main di depo bapak, pembahukan di depo senang depo bapak. Mau main-main begini, terus waktu akan lagi, Mama! Kenapa itu Mama? Gak tak sampai ini anak. Ada-ada waktu tukang masparak begitu ada. Siapapun bapak coba angkat tangan. Oke. Jangan. Ini. Banyak kali kita tidak tahu tempatkan diri, kita ini. Contoh. Contoh. Saya justru sedar. Contoh, Sal. suami yang RT ma, dia suruh kau panggil dia, bilang Mama RT. Itu tidak tahu tempatkan diri. Di sini ada yang seducing, leleh, lemeh, 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 lemeh. Itu lama-lama dia bikin kacau, itu RT itu. Suami yang kepala sekolah ma, suruh panggil dia, bilang Mama Kepsek. Sek. Lama-lama dia tanda tangan rapor, lo kok bikin kacau gitu. Hei, tahu tempatkan diri. Anak-anak. Kalau kamu pun bapak itu Sekdes, ingat, bukan kamu yang Sekdes. Dia juga gaya macam, kayak dia yang sekretaris. Itu tanda hormat. Tanda hormat. Saya punya istri, kalau dia bukan pendeta, jangan panggil dia, dia bilang Mama Pendeta. Tidak usah, panggil dia Ibu Menove. Titik. Dia bukan pendeta, panggil dia Mama Pendeta, supaya apa? Lama-lama dia ambil saya putus, kadang-kadang ke pipa-pipa seorang dita. Eh, tahu, tak menghormati suami, itu jaga dia, begitu kok. Belajar cukup di meja makan. Betul kok tidak? Ini. Di sini ada, ibu-ibu yang majelis ada kok? Yang mana? Cuntunjuk. Eh, don'tunjuk. Eh, kalau kita tidak belajar di rumah, kadang-kadang kita pusuami sendiri, tidak hargai dan tidak dengar kita, waktu kita khotbah. Don't do di sini, mampuah khotbah di situ. Namanya, kan siapa yang pimpin? Terus, lupakan istri yang khotbah. Satu istri. Oh! Kita tidak belajar di rumah. Nah, kalau suami saja tidak hargai kita, kita mau suruh siapa hargai? Juga setelah kita. Kalau suami saja tidak hargai kita, tempatkan diri itu penting. Amin kok? Eh, pendeta, saya ini orang sibuk. Kalau sibuk, saya suruh nikah. Ini saya sibuk, ini saya suruh nikah. gaya. Bikin sibuk diri, mampu bilang sibuk. Belajar itu cukup di meja makan. Supaya kita tahu, pakaian rumah, pakai di rumah. Pakaian gereja, pakai di gereja. Pakaian tidur, pakai di tanpa tidur. Betul kok tidak? Ini kadang-kadang dong. Ikon beli halnya itu pakaian, kok dia pikir, di sini ada, di sini ada. Ikon tidak belajar di rumah. Jangan! Saya ingat satu saat, baik, ada izin, maaf, ibu-ibu nona-nona, ada ibu-ibu nona-nona, pakai, mini-mini, pakaian mini-mini, datang di gereja. Saya bilang, eh, boleh pakai pakaian mini-mini, datang di gereja, kok tidak? Lalu bilang, boleh. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Saya bilang, iya, Tuhan memang lihat hati, bukan lihat pakaian, tapi saya yang pendeta ini, saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dengan Tuhan? Kamu pakai begitu baik, kamu duduk di situ, ini kami yang di muka, ini, lihat, salah. Tidak lihat, kamu itu tahu? Tahu tempat, tahu tempat, itu, kali itu daster, itu jangan pakai, di gereja. Tunggu, atau ada menopi jemaah di sini? Mulai kasih pindah di orang lain. ini kurang makan sama-sama ini. Oke, satu, di meja makan, dua, di meja makan, artinya di meja makan kita belajar apa? menempatkan diri. Menempatkan diri. Jelas kok? Jelas? Jelas. Oke, sudah dua, pertama di meja makan, no, kedua di meja makan, kita menempatkan diri. Ketiga, biasa di meja makan, orang buat apa? Makan! Makan sudah, lu mau makan terus. Biasa di meja makan, orang buat apa? Bercerita. Betul kok tidak? Tidak. Tidak mungkin satu jam di meja makan, semua hanya. Tidak mungkin. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Di meja makan, orang beromong. Eh, Jemaah! Saya mau kasih saudara, Menara Babel tidak selesai dibangun, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Bukan soal material, bukan soal tenaga kerja, bukan soal uang. Hanya karena terputusnya komunikasi. Amin kok. Belajar bicara, berbicara terbaik itu ada di meja makan. Di meja makan itu Bapak bisa tanya Mama, Mama, yo, kenapa kok ini sayur garam semua? Yo, Mama Tuhan bilang, aduh Papa minta maaf, minta maaf. Tadi waktu Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir, Bapak itu garam, Mama ambil kok, taruh. Yang penting kita ada komunikasi. Amin kok? Yang makan itu Bapak bisa tanya anak, eh, lagi-lagi, di sekolah dapat berapa? Saya dapat sepuluh Bapak. Lo sama kelupung Bapak. Tanya yang nona, nona-nona, di sekolah dapat berapa? Aduh Bapak, matematika susah kok kakak dapat tiga. Aduh, lo sama kelupung Mama pun keluarga dong. Tapi yang penting, omong, omong, betul kok tidak? Eh, jemaat. Ini, saya buat penelitian bilang begini, dalam satu hari, seorang laki-laki itu, omong kira-kira 7 ribu kata. Berapa? 7 ribu kata. Tapi seorang perempuan, satu hari kalau bicara itu, minimal. Minimal. Sekurang-kurangnya, 21 ribu kata. Berapa? Bapak berapa? Mama berapa? Pagi-pagi anak-anak semua, supi sekolah, Bapak supi kebun, supi kantor, Mama mau 21 ribu deh. Bapak biasa pulang masuk kembali rumah, jam berapa? Jam tojo. Kakak, kakak, kakak. Rata-rata Bapak masuk rumah kembali, jam berapa? Jam 6 kok. Mama suruh rencana mau kasih keluar duluan yang 3 ribu. Jadi Mama tunggu Bapak di pintu terus, pas Bapak masuk, Mama bilang, Bapak, ya, Tadi di kantor baik, Jawa Bapak bilang, lu kepala kantor. Nah, kalau cara komunikasi kita begini, ini Bapak-Bapak dong, ini tidak mengerti, ini Ibu dong. Ada Bapak-Bapak ini yang, dia lebih sayang orang lain, pu istri, daripada istri sendiri. Dari soal komunikasi, contoh ya, kalau dia telpon dia pun teman perempuan, sayang, yang saya minta tolong itu sudah kok, tapi kalau dia telpon dia pu istri sendiri, wop, ini hari kita makan apa? Di sini ada Bapak-Bapak begitu, siapapun Bapak coba. Ini, saya khutbah tentang unsur dari Buaro, tentang kelemah lembutan. Kami Bapak-Bapak ini kadang-kadang hanya sampai dilemah saja, lembut tidak. Kalau sudah lemah itu, dia mengerti kelembutan. Kalau susah kibarat kosum mau mati ini, baru dia akan dengan lembut, dia bilang, Mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang kita itu kalau susah mati. Ngomong lembut sekali. Tapi kalau ada kuat-kuat, kalau dia minum sopi, mong-mongin Bapak, coba Bapak merintis sudah, ingat usia, ingat kita, ah, kok paling mati. Bapak susah mati, supaya kalau nanti Mama dong sendiri kok, petugas kooperasi datang. Di sini juga kenal petugas kooperasi, harian atau mingguan. Nanti saya kasih tau dia, engkau tidak usah datang lagi dong, datang-datang supaya apa. Ini ibu-ibu, donju satu. Ibu-ibu! Bapak kalau pulang, kau tanya bilang, Mama, makanan di mana? Bapak kalau sampai tanya begitu, itu bukan karena Bapak tidak tahu meja, makan di mana? Oh itu meja, juga orang tua yang beli. Kalau sampai Bapak tua tanya, Mama, makanan di mana? Karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini kita tanya bilang, temakanan di mana? Ada di situ, mau kosek, seneng beli. Bahagia, karena, itu yang saling hormati itu. Ada satu-dua keluarga datang bilang ke saya, dia bilang begini, pendeta, kita tidak tahu mau bikin apa ini anak dong. Saya lupa maksud. Ikat sudah, pukul sudah, marah sudah, tapi ini anak, model begini terus. Tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa. Kau bukan ikut depu mama, ikut depu bapak. Masa kok ikut saya? Tapi saya kasih tau dong, hei orang tua, orang tua, orang tua! Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah hal-hal ini. Satu, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, satu, dua, tiga. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Jenny, Yanti, Timur Kalau dia orang Rote tambah Boi Kalau dia Sabu tambah Ina, Amah Kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu Kalau dia Timur tambah Tambah Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti doran jadi baik. Amin kok? Kenapa? Karena masih ada orang tua yang panggil depu anak bilang begini. Woi babi. Betul kok tidak? Disini ada yang panggil depu anak begitu. Itu komunikasi macam apa itu? Saya mau kasih tau-saudara dengar. Orang tua tidak boleh panggil depu anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, Kau depu anak babi depu bapak. Panggil mereka dengan nama yang baik. Ini orang tua dong, Kas nama abis anak, Bagus-bagus, Tapi orang panggil, Weh, weh, weh. Weh, weh apa? Coba misalnya, Kita bilang, Weh, 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 Kenapa? Menghormati itu juga termasuk cara kita memanggil orang. Betul kok tidak? Weh, weh, weh. Eh kenapa? Lalu itu cukup belajar di media makam. Bapak-bapak. Kalau mama supi hari pasar OEKB itu hari Selasa atau? Iya. Hei. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya. Kalau mama supi beli ame celana ketat. Satu dia supi gunting rambut kok kasih warna sedikit. Bapak omong ame apa kok? Dia kalau lewat-lewat pidatang itu. Pikir ame apa kok omong? Kalau bukan kita yang puji, kita puji. Ini mau siapa yang puji coba. Betul kok tidak? Omong ame. Pas dia emang tua, Sumpah gitu gitu. Mama. Macam mahasiswa. Iya kok. Terus pas emang tua, Ma'am tua, Mahasiswa apa? Terus ini. Mahasiswa D.U. Tapi yang penting omong. Amin kok. Eh, saudara. Eh, kadang-kadang kita ini terlalu pencitraan. Terlalu bikin-bikin. Omong juga. Tidak usah. Eh, jemaat. Yang kita hidup itu makin realistis, makin apa adanya itu lebih baik. Tidak usah pencitraan dan bagaya-bagaya. Biasa-biasa saja. Karena Tuhan Alam yang nyelidiki hati. Bukan dia buat umpun model. Dia tahu kita buat. Amin kok. Amin. Ini. Bapak-bapak. Iya. Gombar sedikit deh istri. Mama-mama bikin teh dulu sayang. Mang tua bikin teh dan mang tua tanya bapak. Manis pas kok. Mama, ini teh mau manis kok tidak. Tidak lebih indah dari mama. Bapak-bapak senyumnya. Wuuu. 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 Iya. Betul kok tidak? Tidak. Bapak-bapak jute gurman tua ini. Mantua ada pidatang-pidatang. Bukan omong yang baik. Dia bilang. Macam kesetrika rusak. Dia omong tuh. Eh. Jemaat. Bapak-bapak. Jemaat. Kalau kita tidak puji kita pu-istri. Hanya dua saja. Kalau bukan dia foto kamu. Dia pun muka di Facebook. Supaya orang bilang. Cantik. Glowing. Maka yang kedua. Kalau kita tidak puji. Kan dia baru pergi pasar kau beli. Baju kuning. Rok hijau. Sendal merah. Mau pakai pimana? Mau pakai pimana coba. Satu-satunya tempat ya pergi gereja. Jadi nanti semua suada. Baru dia pakai baju kuning. Rok hijau. Sendal merah. Kita semua sedulis. Tiba-tiba dia bilang. Duduk sedikit. Suami tidak pernah puji dia. Bapak-bapak. Sebentar bisa puji mama sedikit. Kau tidak? Puji. Kita ini kayak apa kok. Makanya saya bilang. Bukan soal berapa lama kita menikah. Bukan. Bukan soal itu. Tapi apakah hal-hal itu ada dalam kita purung atau tidak. Jelas kok. Mbak Omong-Mbak Omong. Bapak-bapak. Mama itu detail. Jadi kalau kita janji mama. Mama. Tanggal 30. Kita pifatun nasi. Itu tanggal 28. Itu mama Tosu tidak bisa lagi. Dia sudah tidak bisa lagi. Dia sudah pidakan-pidakan. Dia tanya. Bapak 30 jadi. Bapak ini kan orang tidak detail. Dia sambil main HP atau apa. Dia bilang. Iya. 30 jadi. Mama tidak suka pembeg itu. Kalau dia tanya. Tertanggal 30 jadi. Bapak lepas itu HP. Lepas itu koran. Lihat mama plumata. Baru bilang. Iya. 30 jadi. Tadi. Tadi. Ini deng istri tidak omong mah. Ke apa kok. Betul kok tidak. Anak-anak. Orang tua. Mengalah itu baik kok tidak. Yakin. Betul-betul yakin. Betul. Kalau begitu saya mau tanya. Setiap kali bapak dan mama bertengkar. Siapa mengalah duluan. Mama atau bapak. Anak apa-apa dan mama bakalai anak mengalah. Bapak dan mama bakalai siapa mengalah duluan. Mama kok bapak. Bapak kok mama. Mama kok bapak. Bapak kok mama. Anak kok bapak. Kita sama-sama mengalah itu baik. Tidak tahu bahwa mengalah itu baik. Tapi kalau suami istri bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak pergi tidur di kebun. Deng ular. Terpaksa tidur sama-sama mama hadap kiri bapak hadap. Bapak omong kok tidak. Kamu tahu. Nanti bangun pagi mama tetap buat kopi. Tapi mama tidak piangkan. Nanti mama panggil anak-anak kecil satu baru. Mama bilang. Bapak terima kopi di ruang tamu. Bapak bilang. Mama yang suruh kok. Terus anak-anak di ruang tamu datang. Dia pun mama panggil kotanya. Eh bapak bilang. Dengan istri saya tidak bicara. Dengan suami tidak bicara. Tapi kalau kita tanya. Cita-cita. Memenangkan Indonesia. Bagi kemuliaan Tuhan. Dengan istri saya tidak mau omong suami. Tidak mau omong. Tapi menangkan Indonesia. Suami istri ipar-ipar kakak adik. Mama mantu. Bapak. Dari? Pengenglasi. Eh di sini bapak mantu pengenglasi juga. Hancurkan. Jadi di meja makan itu kita mau omong. Amin kok? Amin. Ini bapak. Bapak-bapak. Ya. Mama-mama. Ya. Anak-anak. Ya. Di meja makan kas mati buang HP. Kas mati. Bila perlu disimpan di mana kok. Di kajian kok. Simpan buang. Ini dia pegang HP. Tiba-tiba aja bunyi telpon masuk. Bukan terima di istri pusebelah. Langkah baru dia bilang. Halo. Kalau itu terjadi. Hai istri-istri. Aku berkata kepadamu. Curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu kok. Omong mesti. Halo. Eh. Jemaat. Komunikasi. Komunikasi itu ajar kita. Bukan saja soal mulut. Tapi kita pembahasa tubuh. Ini. Saya pimpin gereja kok. Abis pegang tangan itu. Saya paling tidak suka. Orang pun pegang tangan. Dengan dua cara ini. Saya paling tidak suka. Dan itu saya tegur langsung. Dia pun cara pegang tangan. Saat itu dia datang. Dia sorong sedikit sah. Dia sorong gini sah. Lo kok tidak mau. Tidak usah. Lo jatuh disorong. Kita najis kok. Dia datang aja. Disini juga ada yang begitu. Ada disini. Tunjuk. Tunjuk. Itu saya tidak suka. Karena pegang tangan itu. Ya pegang tangan betul. Yang kedua. Yang saya kaitkan dengan komunikasi. Yang saya tidak suka itu kalau. Dia pegang tangan dengan kita. Dia pun muka di orang lain. Jadi ada begini. Ya nanti sore saya. Menurut saya. Pegang tangan itu. Kita dua balian. Begini toh. Ini dia pegang tangan. Dan kita muka di orang lain. Kita bisa pegang tangan kalau begitu. Sudah tidak? Sudah. Supaya kita betul-betul lihat orang. Kok yang saya pegang tangan betul sebelum tentu. Hati terbuka juga. Apelian tangan disini. Nah itu. Melajak di meja makan. Itu cukup. Se-4. Di meja makan. Eh tiga kok E-4. Satu di meja makan. Dua di meja makan. Tiga di meja makan. Oke. K-4. Kalau ikan tinggal dua. Orang ada empat. Di meja makan. Ikan tinggal dua. Orang ada empat. Siapa yang makan? 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 Tidak ada jawaban yang salah. Apakah mau kasih anak makan? Tidak ada masalah. Apakah mau bagi dua supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng. Jadi mama dapat satu. Kita yang lain dapat satu. Tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit. Jadi bapak ambil dua-dua. Tidak ada masalah. Tapi dengar. Dengar. Jemaat. Di meja makan itu kita belajar. Ingat orang lain. Sama-sama. Ingat orang lain. Kenapa kita tidak jauh dari cara menghormati orang. Tidak menghormati tetangga lain-lain. Karena kita tidak belajar ingat orang lain. Baru beli tep. Satu seputar sampai jam tiga pagi. Orang pikas tep. Ya om. Kas kecil tep sedikit. Kenapa? Ada bayi satu sakit di situ. Lepikas tep. Baik ya. Ada tambah dua ribu di seputar. Manusia kalau tidak tahu ingat orang ini. Memang tidak bisa. Terus mau bicara tentang rumah tangga yang saling menghormati. Ini anak-anak muda. Dan juga satu. Anak muda. Anak muda. Ya. Kamu tahu motor? Tahu. Kernah naik motor? Ya. Siapapun motor? Motor. Itu motor itu hasil dari pabrik. Apa? Pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu pintar-pintar. Dong kerja juga pakai sistem komputer. Dong suhitung memang gas, rem, speedometer. Dia punya ban, velek, knalpot. Itu pakai hitungan ini. Otak ini. Pakai komputer. Kita puanak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, 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 wah. Di sini ada, di sini ada. Jadi, tengah malam berdoa lewat orang mau tidur. Wah, wah, wah. Itu, kamu gas motor begitu orang pun doa hanya satu. Dia bilang apa? Comati baik. Jadi, bikin apa-apa itu? Ingat orang lain. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Ingat orang lain. Belajar ingat orang lain itu cukup di meja makan. Bayangkan kalau Bapak bagi duluan, baru Bapak marah baik-baik baru bagi. Karena dong makan apa? Jemaat. Pernah alami, kok tidak? Kita pisah itu acara syukuran. Orang belakang tinggal kuah kosong. Saya pernah, kok tidak? Pernah. Karena yang bagi duluan tidak tahu ingat orang lain. Dia marah, Bapak esatnya dia ambil sepuluh. Nih dong sampai tak gantung, tak gantung di impi ini. Ya, orang lain pasti kuah kosong. Daripada dia dapat kuah kosong, maka di bagian pertama yang maju, kita bahkan injak memang sudah disini. Karena kita tidak belajar ingat orang lain. Betul, kok tidak? Betul. Supaya berujung, hei, anak-anak, anak-anak, dengar. Orang tua suruh kamu pergi sekolah. Orang tua suruh kamu pergi sekolah di Kupangko, di mana. Ingat orang tua. Gue bukan kaya raya, tapi dong mau kamu memperbaiki dompung kehidupan. Doram petani kamu pedawai. Ih, kok pacaran. Ingat orang tua. Kirim kasih doang uang gaya, dan dia punya ong yang les begini. Hei, jangan andalkan depu les. Karena besok-besok bukan les satu. Semua akan tidak ada. Ini semua kosong. Kosong kita mau les terus begini. Besok-besok itu bukan les. Kita cabut semua. Ingat orang tua. Sudah enggak? Sudah enggak? Sekolah baik-baik. Ini di sekolah dia cari nyo. Eh, anak muda. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas itu serlog. Ingat orang tua. Amin, kok. Ini, Bapak-bapak. Ingat mama sedikit. Kalau bapak dong mau pilih saya tahu, kalau mama bilang, Bapak, beli lipstick. Bapak bilang, yes. Jangan sampai, Bapak, beli lipstick. Sudah, 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 sudah. Lo makan siripin langsung nanti itu, Sobak. Bapak-bapak. Ingat mama dulu. Ingat anak dulu. Dengar, dengar, dengar. Orang tua. Iya. Ini bapak-bapak dong dapat uang seratus ribu. Tiga puluh beli rokok. Tinggal berapa? Tiga puluh. Tinggal tujuh puluh. Lima puluh dia pegang bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Nah, dua puluh ini yang dia sorong kasih mama dengan harapan tiap hari kuah asam. Karena mama tidak tertekan. Baru bagaya. Bahkan suruhin, Anda bilang, bakar memang, bakar memang. Di sini ada, di sini. Ingat orang lain. Bapak-bapak. Nanti kalau sudah di rokok, pulang panggil mama. Mama, mari te ada penyakit. Kita dua bagi dua. Mama enam, mama enam. Bikin apa-apa itu, ingat orang lain. Bisa kok, bisa kok. Bisa kok. Bisa. Jantan lau bagaya. Kok, eh, jemaat. Dari rumah kita pindah di gereja, gereja kita pindah di lingkuan. Kok ini kita dan kita, jadi siapa mau bakas takus apa? Apa kok tidak? Mau bakas takus apa? Jadi lepati pikir apa-apa ini orang lain. Pelajarannya cukup di meja makan. Ini mama donju satu. Buku ayam begini. Ini mama dong ini. Mama, mama. pembunuh ayam yang dada paha. Bapak yang dapat. Anak dapat leher. Kuku. Baru nanti dia bilang, ini, isap-isap enak. Isap-isap enak. Bapak-bapak. Bapak dong tidak akan bertumbuh lagi. Bapak dong akan menuju. Pastinya koin anak kecil dong yang makan dada paha. Ini dia pembunuh. Jangan teh itu. Bapak puayam teh sayangan. Pernah makan daging ayam? Dada paham. Kamu dapatnya pua apa? Sayap? Kuku? Kepala? Nah kamu makan apa? Bentar kuku baru kuat dua emel. Tambah masak. Waduh kasihan nih. Bapak-bapak berhenti. Kok ingat ini anak dong dulu. Kita ini yang kayak apa kok kita ini? Jadi di meja makan. Kita belajar ingat orang lain. Amin ko. Amin ko. Amin ko. Sudah berapa? Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Komunikasi. Empat. Kelima. Ini saya pendeta kiri-kiri lima tahun di Sabu. Kami biasa makan di Amu Kelaga. Amu Kelaga itu rumah dek. Menaik di atas itu rumah dek. Kita buka sepatu, buka sendal. Dan mulai duduk bersih lah makan di sana. Tiap hari begitu. Setiap kali pisau eh lihat Bapak dan Mama. Kami makan di meja itu cenderung saya mau keselai kaki begini. Setiap kali lutut lebih sedikit dari meja. Bapak selalu bilang begini. Eh. Lupul lutut pun bagus. Kami makan sambil bicara. Tapi kalau makanan masih penuh di mulut. Kami paksa bicara. Bapak bilang. Suara dari mana, makanan dari mana. Karena itu berulang terus menerus beberapa kali. Saya mengerti. Di meja makan kita belajar etika dan moral. Sama-sama. Etika dan moral. Cukup di meja makan. Omong menghormati itu omong etika. Omong moral. Cukup di meja makan. Bangsa Israel waktu mengalami pembuangan ke Babel. Itu mengalami tiga persoalan. Pertama. Secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Kedua. Secara ekonomi mereka itu tidak punya kekuatan ekonomi yang baik. Karena. Bekerja sebagai budak itu hanya untuk kepentingan para Tuhan. Ketiga. Setelah baik Allah di Yerusalem dihancurkan. Tidak ada lagi mereka belajar iman, etika, moral. Dengarlah para nabi ketika dia bilang begini. Pulanglah ke Yerusalem. Pulanglah ke Yerusalem. Tapi di Yerusalem. Jangan pilih duluan pemimpin. Jangan urus duluan ekonomi. Bangun duluan baik Allah. Tempat yang kau belajar etika, moral, dan iman. Kenapa? Kalau yang kau punya pemimpin tapi tidak punya etika, moral, iman. Dia menghancurkan satu bangsa. Engkau punya pemimpin tapi tidak punya etika, moral. Engkau punya keluarga. Engkau kaya, raya. Tidak punya etika, moral. Menghancurkan satu keluarga. Semua rumah tangga itu bertengkar. Atau di sini tidak ada yang pernah bertengkar. Yang istri suami tidak pernah. Atau pernah. Oh saya kira orang berdoa dan tidak pernah bertengkar dengan istri anak. Eh suami. Orang kalau bertengkar, suami istri tahu etika, tahu moral. Bahkan orang bertengkar, orang dalam rumah saya tidak tahu dondo ada bertengkar. Yang tidak ada etika, tidak ada moral itu yang bakal sedikit dia di pinggir jalan. Maki ancor dia puas suami apa yang baik. Sampai separuh siaran langsung. Maki-maki bakal kita pikir dan dosa mau cerai. Sebentar malam kota lewat berdoa-doa ada ketawa dalam rubin. Loh yang tadi pagi semua berbunuh mati. Jadi apa-apa tuh tolong etika dan moral itu. Baru kita belajar menghargai orang. Amin kok. Jadi saudara, etika moral itu penting dalam sebuah rumah tangga. Baru kita bicara menghormati, menghargai, mengasihi. Kok kalau tidak ada etika moral ini. Sama dengan kita bukan orang berimahan. Sama dengan kita bukan orang berimahan. Seberapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Etika dan lima. Itu pelajaran hanya cukup di meja makan. Cukup di meja makan. Eh, pendeta, pendeta. Satu suami kerja di Malaysia. Saya di sini. Bagaimana kami bisa makan sama-sama? Saya punya satu pengalaman. Saya waktu masih melayani di sabuk. Ada bendahara satu itu. Satu hari, saya pergi ke dia. Dia punya istri di Kupang, dia di Sabu dan saya. Saya pergi satu hari minggu. Saya lihat dia makan nasi. Tapi ini beras, ini terlalu tidak baik. Itu beras itu macam keberas yang biasa kita pakai, kita makan ayam. Itu pecah-pecah, baru kotor sekali. Saya sampai, saya bilang, Mama. Kenapa makan begini? Kalau tidak ada beras, saya amin di rumah pelayan sana. Saya beras kalau banyak. Saya tidak suka kalau kita bakalan makan begini terlebih. Eh, pendeta duduk dulu. Saya tidak suka makan begini. Saya tidak suka, betul. Dia bilang, Bapak, mau makan langsung saya bagi. Eh, saya tidak suka ini. Terus saya duduk begini. Dia makan habis. Dia datang di saya pemuka. Dia amat depo dompet. Dia buat di saya pemuka. Wih, uang banyak di lam depo dompet. Rupa rupanya dia beli habis terima gaji. Bapak, uang saya ada. Saya bisa beli beras yang terbaik, Bapak sebut beras apa? Eh, kalau bisa beli beras yang baik, siapa suruh makan beras? Wadah begini. Ya, Bapak pendeta. Saya makan begini karena apa? Transportasi dan lain-lain ini tidak ada untuk ke Kupang. Saya punya istri dan anak sementara makan beras yang model begini di Kupang. Betapa tidak baik dengan saya kalau diorang makan beras yang model begini dan saya di sini enak-enak makan beras yang lebih baik. Eh, bagaimana ini bisa tahu diorang makan begitu? Bapak pendeta, sembilan tahun kami tinggal berpisah. Saya disabu dan di Kupang. Tapi setiap kali makan, kami doa bersama-sama. Kami bisa doa bersama-sama. Itu kegunaan HP. Kita doa sama-sama. Itu dulu HP belum pakai melihat muka. Orang masih doa sama-sama. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita bisa bersama-sama. Bagaya kok. Pakai foto di ini barang dong. Kita lihat bagus-bagus di kenyataan muka lain. Lihat kok pakai berdoa. Eh, bagaya. Makan kosong juvoto. Baru upload kok tulis bilang, Manjakan lidah. Makan kosong dan manjakan lidah. Itu membiasakan lidah. Tolong kok bikin yang baik. Itu kemoral itu baik. Masalah dengan suami tidak usah muat di Facebook. Sebab waktu kita muat di Facebook, Orang pun komentar. Saya baru bilang, Kenapa laisai? Saya baru bilang, Dekat ini laki yang begitu ikat dengan batu, Buat dia di lalu. Cekeh. Gas. Gaskan dia. Nah, saudara. Kalau orang, Jadi masalah yang tidak usah muat di situ, Bisa kok tidak? Ih, Kayak apa kok? Pakai etika sedikit. Kok mau kau setahun siapa? Mau kau takut siapa? Lalu saudara-saudara, Ator baik-baik. Ator baik-baik. Ini foto-foto-foto kok. Eh? Supaya kenapa? Saya bukan bilang bahwa tidak boleh foto. Foto sah. Tapi ada hal yang perlu ditaruh di situ, Ada yang tidak perlu ditaruh. Ada yang tidak perlu. Eh! Terasa. Kasusah apa? Oke. Oke. Jadi begitu. Amin kok. Pulang bisa belajar makan sama-sama kok. Bisa. Ini separuh dia pulang, Ini dia lapar, Dia langsung taruh memang kok. Tidak perlu jam. Aduh, kesian kita pun hidup. Tapi kita rindu keluarga yang saling menghormati. Wisa apabila. Menghormati itu sebuah proses. Sebuah proses. Karena itu suami, istri, anak-anak itu Kau menempatkan diri baik-baik. Segala macam. Oh! Keluarga kita mantap. Amin kan? Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kembali.